Pemirsa Ketua Partai Nasdem, Surya Paloh, mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres yang akan diusung di Pilpres 2024. Sebelumnya, Partai Nasdem menyatakan mendukung tiga nama bakal capres berdasarkan hasil Rakenas. Partai Nasdem resmen mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden RI 2024. Pernyataan tersebut diumumkan langsung Ketua Partai Surya Paloh dan lima divisi tertinggi partai di kantor DPP Nasdem, Kundangdia, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem telah menghasilkan tiga nama, yakni Anies Rasid Baswedan, Ganjal Pranowo, dan Andika Prekasa. Surya Paloh mengatakan Nasdem meyakini Anies Baswedan mempunyai pikiran baik makro maupun mikro yang sejalan dengan partainya. Kami mempunyai keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro, sejalan dengan apa yang kami keyakinan. Insya Allah, jika saudara Rasid Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti. Meski diusung Patai Nasdem menjadi capres, namun Anies akan mengurus ibu kota sampai jabatannya berakhir. Dari Jakarta, Rizky Iwal, Pandu Priyo Haji, Tia Suryawan. Anies melaporkan.